Seorang waliah, seorang perempuan yang dekat dengan Allah SWT, dia memberikan satu nasihat kepada pasangan pengantin, putra-putrinya, dikatakan ada empat, yang empat ini jika dilaksanakan, insyaAllah jadi keluarga yang sakinah. Yang pertama apa? Yang pertama, ini susah nih, dalam rumah tangga ini paling susah nih. Yang pertama, perhatian. Perhatian nggak sama suami. Kapan perhatian terakhirnya? Pas mau lembarang begitu tinggal. Bapak perhatian nggak sama ibu, Pak? Nggak. Nggak. Ya dari perempuannya juga. Laki-laki itu gimana lawannya, Pak? Perhatiannya seorang laki-laki gimana perempuannya? Kadang, ibu pernah nggak whatsappan sama bapak? Teleponan sama bapak? Pernah. Jawaban singkat apa? Panjang. Singkat kan? Panjang. Pernah nih, saya yakin di seumur hidup kita nih, kalau teleponan sama suami, pernah. Assalamualaikum. Salam. Yang lagi ngapain? Kantor. Udah makan belum? Belum. Itu jawabannya seorang laki-laki. Singkat. Kalau di whatsapp, Assalamualaikum. Jawab. WLKM. SLM. Betul nggak? Yang lagi di mana? Jawabannya? KNTR. KNTR. Kantor. Udah makan belum? BLM. Betul nggak? Laki-laki bisa ngejawab begitu tergantung siapa lawan bicara. Kalau lawan bicara dengan nada yang baik, Laki juga ikut dengan nada yang baik. Contoh. Nolpon. Assalamualaikum ya. Jawabannya? Waalaikumsalam ya. Pasti jawabannya gitu. Sayang udah makan apa belum? Belum. Sayang udah belum? Dijawab balik. Sayang lagi di mana? Sekarang lagi di kantor. Kerjaan gimana? Alhamdulillah. Lancat. Jawabannya begitu. Tapi kalau yang nanya, yang di mana? Gantor. Udah makan belum? Belum. Tergantung nada bicara seorang yang bisa, Satu perhatian yang dari hati. Perempuan itu diciptakan kan besar perasaan dibanding pikiran. Betul nggak? Kalau laki-laki pikirannya ke depan. Kalau perempuan nggak. Apa-apa pakai perasaan. Contoh. Bapak ngebangunin anak galak luar biasa. Ayo nak bangun subuh. Yang ngelarang ibu. Udah sih pak. Diarin aja. Ntar juga bangun dia seolah. Itu jawaban istri. Betul nggak? Kalau urusan syariat nggak boleh pakai perasaan. Wajib kita bangunkan. Kalau katanya hidup ini. Hidup ini tuh ada prinsip. Ibu bapak. Hidup ini ada aturan. Kalau hidup kita nggak ada aturan. Abis kehidupan kita. Allah masih aturan buat kita. Kenapa solat lima waktu? Yang pertama. Bisa curhat sama Allah. Bisa meminta sesuatu kepada Allah. Dikasih jalan sama Allah. Saya mau tanya. Yang ngasih rezeki kita semua siapa? Kenapa ibu tiap minta duit. Mintanya sama bapak. Bapak apa? Yang kerja bapak. Yang ngasih rezeki bapak siapa? Kenapa bapak? Mintanya juga sama bapak ibunya. Mintanya kepada Allah. Di samping kuping bapak. Paham nggak? Minta sama Allah di samping kuping. Ya Allah pengen banget. Punya mobil agak bagusan dikit. Itu insya Allah suami bilang. Belaga budek aja. Belaga budek. Yang pertama saling perhatian. Bapak ngomong. Mau dimasakin apa? Ngomong. Bapak setiap hari ibu masakan. Masak nggak? Pernah nggak ditanya? Yang mau makan apa besok? Pernah ditanya? Liem. Saya nanya bapak. Pak. Ditanya nggak? Nggak. Gue udah yakin perempuan di sini kalau belanja tuh semua beroknya dia. Dia pengen apa dia masak itu. Terserah aja. Suami mau doyan. Mau nggak bodo amat. Betul kan? Betul kan? Ada istri yang begitu ada. Tukar tambah mamang kau. Bu. Perhatian dari segi apapun. Wahir wababin. Perhatian itu harus ada. Bapak kalau mau istri yang terbaik buat diri Bapak. Maaf. Di dunia ini nggak ada perempuan yang sempurna. Dan nggak ada laki-laki yang sempurna. Nggak ada. Kecuali pasangan kita sempurna di mata kita. Betul? Kalau Bapak mau menyelamatin seorang istri. Bapak ngomong. Bapak jangan ngedumal dalam hati. Bapak dimasak tempel lagi, tempel lagi. Dikersi uang 200 ribu. Tiap hari suara asli. Darah tinggi sih Bapak. Ngomong. Yang aku suka kalau kamu pakai baju warna ini. Ngomong. Yang aku suka kamu ini pakai minyak wangi, minyak wangi ini. Ngomong. Itu tandanya perhatian. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh seorang suara. Contoh. Ibu suka minyak wangi ini. Oh suka. Enak benar minyak wanginya. Tanya sama suami. Suka nggak baunya? Nggak suka. Jangan dibeli. Ada ibu cium wanginya. Nggak enak. Ibu nggak suka. Suami cium. Enak. Suka. Beli. Paham kan? Yang cium ibu siapa emang? Bapak apa suami? Suami apa bapak? Kenapa lu minyak wangi beli semau-maunya? Itu contoh perhatiannya. Yang kedua. Yang kedua ini boleh dibilang jarang ada di rumah tangga jika pernikahan itu di atas 10 tahun. Kadang 5 tahun aja udah terjadi. Yang kedua apa? Banyaknya komunikasi. Antara suami dan istri komunikasi. Tanya. Apa yang dia mau, apa yang nggak komunikasi. Ngobrol. Masalah kerjaankah? Masalah rumah tangga kah? Masalah apa? Komunikasi. Kalau komunikasinya nggak baik, kehidupan rumah tangga nggak akan baik. Timbul adanya masalah. Jadi dari kurangnya komunikasi. Jangan diam-diam aja. Yang kamu begini-begini. Ges lah. Rumah hain-bain. Itu nggak boleh komunikasi. Yang disuka, yang enak, yang senang. Itu dikomunikasi. Di dalam rumah tangga nggak mungkin kalau nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada. Sekecil apapun masalah. Anggap itu masalah kecil. Ada masalah gede. Dikecilin. Ada masalah yang kecil. Jangan digedein. Buang. Ilangin. Lo nggak kebayang masalah kecil digedein. Masalah gede apa? Kiamatku, bro. Ada masalah kecil. Ilangin. Dan bikin komitmen di dalam rumah tangga. Yang, saya bikin komitmen sama istri saya. Saya bilang, Wan, Yang, Kalau seandainya kita ada masalah, Selesaikan dalam waktu 2 jam. 2 jam nggak selesai. Anggap selesai. Nggak bisa tuh. 3 jam, 4 jam sehari, 2 hari nggak bisa. Harus selesai. Dan Bapak harus ngerti. Kalau yang namanya istri lagi marah-marah, Pak. Lagi marah-marah. Yang dibutuh, Bukannya Bapak ngelayanin marahnya. Bukan. Saat si perempuan marah, Istri marah, Cuman butuh pundak Bapak. Peruk. Kasih sayang sama itu istri. Pernah nggak digituin, Bu? Berarti seumur-umur laki yang begitu godong kali ya. Pak. 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 Hidup jangan kaku-kaku banget. Kenapa sih, Pak? Lu hidup kaku banget. Kayaknya bukering. Bapak kan nikahin istri penuh dengan kasih sayang. Betul nggak? Kasih sayang karena Allah, Apa karena hawa nafsu? Nafsu? Pengen lihat mana yang tadi ngomong nafsu? Kalau nafsu pakai nasi. Bu. Bu. Komunikasi ya. Banyakin komunikasi. Bib, suami saya kerja di luar kota. Komunikasi. Nggak ada. Yang susah nggak ada. Video call bisa. Kan? SM apa WhatsApp bisa. Bisa. Semua dengan cara komunikasi yang baik bisa. Yang ketiga. Mewedah. Tahu mawedah? Curahan kasih sayang. Kalau anak sekarang bilang megemes. Ngegemesin. Manja. Ya. Ayang baru pulang. Tiduran di paha. Kalau nggak disenggol. Hih berat. Betul nggak Pak? Gue. Pernah tiduran di paha Bapak. Kapan? Terakhir kapan terakhir? Pasti gue yakin lupa. Nggak. Masih ingat. Kapan terakhir? Belum lama. Alhamdulillah. Itu juga cuma tiga orang. Bapak terakhir tiduran di paha Ibu kapan? Ada yang ngomong tadi sore katanya. Entu mah ngedidis. Nabi sallallahu alaihi wa sallam kayak begitu nggak? Sama. Nabi Muhammad kadang tidur di pangkuan Siti Aisyah. Kadang Rasulullah mangkuk Siti Aisyah. Ada romantis di dalam rumah tangga. Saling ngegemesin. Karena seorang istri itu takdirnya itu membuat senang laki-laki. Oh ini Tom. Ini anak siapa sih cabut-cabutin baterainya tuh? Takdirnya seorang istri itu kan pakaian suami, betul? Suami juga pakaian istri. Satu sama lainnya tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Ini lebih dari perhatian, lebih dari komunikasi. Ini kasih sayang. Ini ngegemesin. Ada satu kisah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Di depan rumahnya tuh, depan rumah Nabi, ada musik. Lagi main duf. Lagi main duf. Ada yang menari-nari. Laki-laki lagi pada menari-nari di depan rumah Nabi. Rasulullah tahu Siti Aisyah pengen banget nonton. Akhirnya Rasulullah yang buka jendela rumah. Dibuka jendela rumah, Rasulullah panggil Siti Aisyah. Ya Aisyah. Sini, wahai istriku. Mau nonton nggak? Mau, ya Rasulullah. Samperin Rasulullah, dagunya Siti Aisyah ditaruh di pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Berarti wajahnya Siti Aisyah ada di mana? Di samping wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dia tanya, sudah belum? Belum, ya Rasulullah. Hanya lagi. Sudah belum? Belum, ya Rasulullah. Beberapa lama ditanya lagi, sudah apa belum? Belum, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nengok mengatakan, sesungguhnya engkau bukan melihat siapa yang menari dan apa yang dimainkan, kecuali engkau hanya ingin bersandaran denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Saat Rasulullah nanya, nanya, sudah belum, sudah belum, sudah belum, itu yang main musik sudah nggak ada, yang nari udah nggak ada. Makanya Nabi tanya, sudah apa belum? Ternyata kenyamanan seorang wanita itu, Ternyata kenyamanan seorang wanita itu, tak kalah dia ada di samping suaminya. Pak, kalau istri lagi ngedeketin, jangan ngejauh, ya. Jangan. Yang namanya perempuan itu, kadang kalau lagi hate, ini lagi mau datang hate, marah-marah, emosinya nggak kontrol. Dimaklumin, kenapa? Karena hormonnya itu sangat-sangat luar biasa. Pinggang sakit, betul. Kepala migren, betul. Tidur kanan salah, tidur kiri salah, betul. Pengorbanan seorang is, istri. Kasih kenyamanan buat dia. Kalau seandainya lagi hate nih, mau dipijitin, pijitin kakinya. Nggak hina apa pak, suami mijitin istri. Di sini ada nggak yang istrinya dipijitin nama suami? Ada. Berapa orang? Oh banyak. Gue yakin lakinya tukang urut. Berantikan dari situ, saya mau tanya. Bapak sering nggak dipijitin nama istri? Nggak. Nggak. Kelewatan lu. Bu, mau masuk sorga. Cepat masuk sorga, mau. Sering-sering pegang kaki suami. Pijitin. Pegang-pegang doang, ngapain? Pijitin, apalagi dia pulang kerja. Ya, dipijitin. Kenapa? Itu tangan yang tertempel debu seorang laki-laki yang mencari nafkah. Maka debu itu akan membawa seorang istri masuk ke dalam syurganya. Lintar pulang, seret kaki bapak. Bapaknya nggak ada. Cari bapak baru dong. Itu yang ketiga. Yang keempat. Banyak beribadah bersama. Salat malam berdua. Baca Quran bareng-bareng. Ibadah bersama. Kenapa? Lihat. Sina Ali dengan Siti Fatimah bintu Muhammad. Ini malam pertama nih, Sina Ali, duduk di ujung kasur sebelah kiri. Siti Fatimah duduk di kasur sebelah kanan. Dua-duanya saling malu-malu. Yang satu, megangin ujung gamis. Yang satu, mainin jenggot. Sina Ali mainin jenggot. Yang satu, Siti Fatimah megangin ujungnya. Bingung mau ngobrol apa. Akhirnya, Sina Ali mengatakan, ya Fatimah, bolehkah saya sholat sunnah, ibadah kepada Allah malam ini? Boleh. Silahkan. Sina Ali ambil wubuh, sholat dua rokaat. Selesai, banyak lagi. Boleh dilanjut nggak? Silahkan. Sholat dua rokaat. Sampai masuk enam rokaat, Siti Fatimah izin. Wahai suamiku, boleh nggak aku ikut sama-sama? Boleh. Malam pertama dihabiskan satu pasang pengantin ini. Dihabiskan waktunya malam pertama untuk beribadah kepada Allah secara bersama. Sampai terdengar muazzin. Habis malam pertamanya, diberikan untuk beribadah kepada Allah s.w.t. Ini kira-kira pengantin bisa begitu atau nggak? Maaf, tapi beneran. Saya udah ngeliat neng aja, udah deg-degan aja ini. Diusaha, diusahakan. Ambil wuduh, neng lagi sholat nggak? Lagi sholat. Neng lagi sholat, neng lagi sholat. Ambil wuduh. Selesai ambil wuduh, sholat dua rokaat. Minta sholat hajat. Sunnah sholat hajat, minta kepada Allah. Saat selesai sholat hajat itu doa. A'ak doa. Ya Allah, yang kemarin engkau haramkan kami berdekatan, hari ini engkau halalkan. Maka halalkan setiap langkah kaki kami menuju jalan yang engkau berbohi. Neng jawab. Amin. A'ak ambil lagi doanya. Ya Allah, sebagaimana dahulu rezeki kami engkau berikan cukup untuk seorang, maka hari ini berkahkan rezeki kami untuk keluarga kami. Neng jawab. Ini pengantin. A'ak ambil yang amin. Amin. A'ak ambil lagi. Ya Allah, yang dahulu saat kami bersentuhan haram, engkau hitung di dalam perzinahan, maka di hari ini engkau halalkan, maka keluarkan daripada kami bibit yang sholat sholat. Neng jawab. Amin. Ya. Habis itu apa bibit? Terserah aja lu, mau ngapain juga. Yang penting udah ibah. Ibadah. Karena pernikahan ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada al. Meningkatkan ketakwaan kita kepada al. Pernikahan bukan hanya sekedar menggugurkan urusan biologis. Bukan hanya pengen ada yang nafkahin. Tapi bawa pernikahan ini sampai ke dalam syurganya Allah. Subhanahu. Deketin diri kita, makin dekat. Ya, enak. Dulu A'ak sholat sendiri, pahalak cuma satu. Sekarang A'ak sholat berdua sama istri. Pahalaknya empat puluh. Perempuan boleh yang namanya perasaannya dipakai. Tapi ingat, perhatian, perhatian, komunikasi, saling sayang, mawadah, dan beribadah bersama, ini jangan pernah diilangin. Ya. Insya Allah ini ciri-ciri menjadi istri atau keluarga yang sakina, mawadah, warahmat. Mudah-mudahan semua kita di sini nih, rumah tangga kita sakina, mawadah, warahmat. Yang di sini menjadi istri-istri yang salihah. Menjadi suami-suami yang salih. Suami-suami yang jadi imam dunia walakhirah. Yang dapat membawa istri kita sampai masuk ke dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbah. Al-Fatihah.